Meski Pilkada Kota Bekasi baru akan digelar pada tahun 2024, namun dukungan pada Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Barat Haris Babeho untuk maju sebagai calon wali kota Bekasi sudah dimunculkan pada saat acara Silah Turahmi Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi dengan sejumlah pengurus dan kadar partai berlambang kepala Burung Garuda tersebut. Dukungan pada Haris Babeho juga disuarakan Ketua DPC Satria Kota Bekasi, Eko B. Santoso. Insya Allah dengan pemenang-pemenang yang ada di dalam internal partai, saya maupun struktural partai, kita optimis bahwa ke depan kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan dan memenangkan justru, memenangkan kontestasi pilek di Kota Bekasi ke depan. Senada, dikatakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi, supaya ini bahwa dengan didukungnya Haris Babeho menjadi calon wali kota Bekasi bukan berarti menutup kesempatan kader gerindra lainnya untuk mencalonkan diri. Untuk melanjutkan, sebenarnya hari ini undangan kita edarkan memang sengaja dibatasi karena kita masih menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Sebenarnya untuk Ketua DPC pun kita undang, Bang, tapi nampaknya beliau belum hadir, mungkin masih dalam perjalanan. Ya, saya pikir kami dari saya Partai Gerindra Kota Bekasi sangat mendukung pernyataan sikap dari Fraksi Partai Gerindra dalam rangka mendorong Bapak Haris Babeho untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon wali kota di pemilu atau pilkada ke depan. Dan kami akan komit karena beliau juga adalah salah satu unsur penasehat dari PC Satria Kota Bekasi maka sudah menjadi kewajiban bagi kami juga untuk mendukung penuh pencalonan beliau di pilkada Kota Bekasi berikutnya untuk menjadi calon wali kota. Ya, pasti, pasti, Bang. Jadi kami melakukan pemenahan. Sebelum perintah dari DPD ini turun, kami sudah melakukan pemenahan, pernyegaran di kepengurusan, SK sedang diproses, dan pembentukan dan PAC-PAC sampai tingkat ranting sedang kami lakukan menyambut momen Ramadan ini. Kita akan melakukan semua giat di wilayah Akarumput. Entah itu buka puasa bersama kader, entah itu pembagian tajil dan lain-lain. Itu sebagai sarana untuk memulai sosialisasi dari niat, niat baik Partai Gerindra untuk memimpin kota Bekasi di pilkada berikutnya. Dengan siapapun kita terbuka, karena walaupun kita punya enam kursi, namun secara nasional nama kita masih cukup baik ya. Kita dalam survei-survei selalu memimpin di peringkat-peringkat atas ya, bersama dengan partai-partai besar yang lain. Sehingga buat kami itu harus kita buka ruang untuk siapapun bisa berkoalisi dengan Partai Gerindra. Kita terus melakukan komunikasi, sayap walaupun kami cuma sayap, akan tetapi juga kita melakukan komunikasi dengan sayap-sayap partai yang lain dalam upaya membuka itu bang, untuk membuka komunikasi awal ya, paling tidak, untuk menuju kepada koalisi. Haris Babeho sendiri saat ditanya soal dukungan yang diberikan kepadanya untuk maju menjadi calon wali kota Bekasi 2024 nanti, menyatakan kesiapannya. Saya kira begini, ini usulan yang saya kira karena memang instruksi kita bahwasannya. Ayo kita tampilkan kader, kader internal kita. Makanya mereka juga mengusulkan, saya nantinya maju di pilkada kota Bekasi, di Wakot ya, dalam 2024. Ya insya Allah sebagai kader kita berupaya untuk bapak menunjukkan bahwa saya kita punya kader-kader yang mampu untuk menjadi wali kota, menjadi bupati dan sebagainya. Dan insya Allah ini aspirasi yang sampai ke saya, kita akan telah ada dan insya Allah kita akan coba mulai bekerja. Dan kita akan logis, kita mencalonkan, kita jalan, tetapi ketika kita survei, memang kita baik, kita akan lanjut, kalau tidak ya kita akan coba tampilkan kader yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.